Layla cuma butuh laki-laki yang serius dengan hubungan, bukan digantung tanpa ujung. Jadi, adik milih dia untuk meninggalkan abang? Maafkan Layla, bang. Maaf, Mas. Layla sudah punya calon. Siapa? Si Bonar? Udahlah, adik Layla. Ngapain nungguin orang yang nggak jelas kayak Bonar kayak gitu? Tapi Layla cinta sama abang Bonar. Hidup itu nggak perlu makan cinta, adik Layla. Hidup itu perlu biaya. Apa yang di Layla harapkan dari laki-laki pengangguran kayak Bonar itu? Hidupnya cuma lontang-lantung, nggak jelas. Mas Bas pun juga cinta sama di Layla. Mas Bas janji akan bahagiakan di Layla. Terimalah lamaran Mas, dek. Layla perlu waktu untuk memikirkannya, Mas. Apalagi yang di Layla ragukan dari Mas Bas. Mas punya pekerjaan tetap. Mas pun punya usaha yang maju, dek. Nggak kayak Bonar itu yang lontang-lantung, nggak jelas. Kalau dek Layla nunggu Bonar terus, percayalah, dek. Sampai kapapun dia nggak akan datang ngelamar dek Layla. Percayalah sama Mas, dek. Layla bingung bagaimana harus menjelaskannya pada Bang Bonar. Bang Bonar pasti sakit hati. Itu resiko cinta dek. Yang sayang itu akan kalah sama yang beruang. Atau dek Layla akan nunggu sampai dek Layla tua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Eh, wak, wak ini bicara apa dari tadi wak? Bagaimana bonar ini mau menikah? Di lelah itu sudah direbut sama rahwana, wahai anuman. Itu bisa keluar ini darah dari ubun-ubun saya ini, Nar. Hei, nak marah pun dah tak guna lagi, Sip. Si lelah itu dah hamil. Sebagai laki-laki, si bonar ini mestilah bertanggung jawab. Eh, nak, engkau ini laki-laki. Engkau ambil tanggung jawab engkau itu. Selagi engkau belum lagi menikah dengan si lelah itu, usah engkau berjumpa lagi dengan si lelah itu sementara. Supaya tak terjadi hal-hal yang kalian inginkan. Sudah, Nar. Pokoknya pokok kamu jangan menyerah, Nar. Kamu harus perjuangkan cinta kamu itu, Nar. Iya, Lip. Tapi masalahnya, Lip, di lelah itu lebih milih Baskoro, Lip, daripada aku. Kurang ngajar sekali Baskoro itu, ya, Nar. Itu, Nar. Kita harus kasih pelajaran ini, Nar, sama anak itu, Nar. Duduklah dulu kita, Lip. Capek gak, Lip, anakku. Mau bunuh diri pun capek, ya, Nar, ya. Iya, Pak, Lip. Tapi, Lip. Apa itu, Nar? Memangnya kau berani sama Baskoro, Tulit? Apa takut, Nar, mati tanam? Asal kamu tahu saja, ya, Nar, ya. Tapi ini sebenarnya rahasia, Nar. Rahasia apa, Lip? Gini, Nar. Saya nih, sebenarnya, ya, Nar, ya. Dulu pernah berguru. Satu perguruan saya bersama Brahma Kumbara dan si buta dari gua hantu itu, ya. Yang betul, Kau, Lip. Kok gak pernah cerita, kok, sama Tulit? Oh, namanya ini rahasia, Nar. Pesan daripada guru saya, itu, Nar, ya. Nah, ilmu kanuragan kami itu hanya boleh dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu saja, Nar. Nah, seperti contoh seperti sekarang ini, Nar. Inilah waktunya, Nar. Saya keluarkan ilmu kanuragan saya, Nar. Untuk memperjuangkan cintamu yang direbut oleh Rahwana itu, Nar. Apa rupanya nama ilmu kanuragan kau, Lip? Apa sama kayak Brahma Kumbara, Lip? Oh, tiada sama, Nar. Kami itu diberi dan diturunkan ilmu kanuragan yang berbeda-beda, Nar. Oh, kalau Brahma Kumbara, dah jelas, Lip. Ada dia tendangan halilintarnya, Lip. Kamu tahu juga itu, Nar? Ya, tahu lah, Lip. Aku kan sering dulu nonton di TV-TV itu, Lip. Oh, berarti itu sudah tiada rahasia lagi. Itu berarti dia sudah melanggar pesan guru, Nar. Bahwasannya ilmu itu tiada boleh sering-sering dikeluarkan, Nar. Kasian para petani itu, Nar. Kok gitu pula, Lip? Ya, iyalah, Nar, secara, Nar, ya. Kalau dia selesai keluarkan jurus tendangan halilintar itu, Nar. Pasti akan turun hujan, kan, Nar. Nah, kalau dia sering-sering tendang-tendang, Nar, kan banyak turun hujan. Banjar itu, Nar, pertanian itu, Nar. Iya juga, Lip. Terus, Lip? Kalau ilmu si buta dari Guantu itu, gimana? Oh, kalau ilmu dia itu, Nar, namanya lirikan si buta, Nar. Lirikan si buta, kan? Namanya kau, Lip. Namanya pun dah si buta dari Guantu. Cuma ada yang lirik, Lip. Itu cuma dia yang tahu, Nar. Itu kan ilmu rahasia, Nar. Terus, kalau ilmu kanuragan kau, gimana, Lip? Kalau ilmu kanuragan, sayalah yang paling rahasia, Nar. Iya, Lip. Tapi apa namanya? Loh? Namanya ilmu rahasia, Nar. Mana boleh saya ceritakan kepada siapa-siapa, Nar? Bibir kau, Lip. Ngapain kau cerita dari tadi, kalau nama utuhnya rahasia juga, Lip, Lip. Eh, Nar, itu kan bahas koron, Nar. Itu yang saya bilang, Pak, Lip. Itulah dia orang, Lip. Eh, Nar. Dulu badan dia itu tiada sebesar itu, ya, Nar. Kenapa, Rupi, Lip? Takut kau, Amat, ya? Mana takut apa? Takut, Nar. Mati tanam, Nar. Ya, udah lah. Ajar. Kau keluarkan ilmu rahasia kau, Tulip. Kira-kira ada orang lain atau tidak, ya, Nar yang tahu, ya, Nar, ya? Udah, aman, Tulip. Biar aku yang jaga, yuk. Kita adang, Des. Aduh, Nar. Panteslah berapa-apa hari ini tangan saya terasa gatal saja, Nar. Apa, Lip? Rupanya ada orang yang menghantarkan diri, mau jadi geduk, ini, Nar. Yang setengah, apa maksud kalian ngalang-ngalangin jalanku? Eh, dari mana kau? Pasti kau dari tempat yang lelakan. Ya udah, pastilah. Eh, jangan lupa, ya, nanti datang di undangan pernikahan kami, ya. Mau nikah orang, nih, Lep. Tenang, kamu, Nar. Kamu jangan takut, Nar. Dengan ilmu kanuragan yang saya miliki, Nar. Dia tiada akan sampai hidup di pernikahan nanti, Nar. Kamu percaya, Nar? Eh, jadi kalian mau apa sekarang? Mau apa, kan, Nar? Jangan banyak, Nanti. Ajek! Op! Ini jurus maut. Nar, kira-kira kalau kain kapan dua meter, cukup tidak untuk buku cinajah, nih, Nar. Pala-pala lolit. Eh, kita pala-palakan, Nar. Op! Iya! Iya! Ado, Nar! Ado, huuuuh! Ado, neb! Ado, neb! Ado, neb! Kau kuwar kanjur, surasya, goleb! Ado! Ado, nub! Ado, nub! Ado, nub! Ya! Iya! Iya! Tidak!